I'll sing to you Lord, a hymn of love, for your faithfulness to me Haleluya, Shalom Pemirsa Gu TV yang dikasih Tuhan Senang kembali kita berjumpa dalam program ini Dan hari ini sebelum kita dengar firman Tuhan Mari kita berdoa terlebih dahulu tentang pimpinan roh kudus Untuk menyadarkan kita, mengingatkan kita akan setiap firman Tuhan yang kita dengar hari ini Sehingga firman Tuhan itu mulai mengubah pola pikir kita Mengubah hidup kita dan mengubah segala galanya dalam hidup kita Mari kita berdoa Bapak kami yang bertahta di dalam sorga kami mengucap syukur Untuk kasih setiapmu atas hidup kami Dan hari ini mari biar roh kudus engkau menjama hati dan pikiran kami Mengubah hidup dan hati kami Lewat kebenaran firman Tuhan Yang akan kami dengar bersama-sama hari ini Dan biarlah Tuhan Kami menyerahkan seluruh hidup kami Untuk tetap dipimpin oleh kuasa rahudus Sehingga kehidupan kami Boleh menjadi kehidupan yang serupa dengan Kristus Kami menyerahkan Tuhan Firman Tuhan ini ke dalam tanganmu Dan kami buka hati pikiran kami Untuk firman Tuhan di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Dan kami mengucap syukur Haleluya Amen Nah baik Bapak Ibu dikasih Tuhan Gereja kami memiliki sebuah motto Yaitu strong family Keluarga yang kuat Dan saya percaya Bahwa anak-anak Tuhan Siapapun Anda Siapapun kita Harus memiliki keluarga yang kuat Suami kuat Istri kuat Anak-anak kuat Dalam kerohanian Dalam kebenaran firman Tuhan Tapi persoalannya Banyak keluarga-keluarga yang tidak menyadari Bahwa ternyata untuk memperoleh kekuatan rohani Kedewasan rohani Atau pertumbuhan rohani Kita perlu menghadapi sebuah proses Yang diizinkan terjadi dalam kehidupan kita Nah karena itu hari ini tema firman Tuhan adalah Keluarga yang tumbuh dewasa Seperti Kristus Mari kita lihat firman Tuhan Yang diambil di dalam Matius pasal yang ke-11 Ayat yang ke-28 sampai yang ke-29 Matius pasal yang ke-11 Ayat 28 sampai ke-29 Demikianlah firman Tuhan Marilah kepadaku Semua yang letih lesu Dan berbeban berat Aku akan memberi kelegaan kepadamu Pikulah kuk yang kupasang Dan belajarlah padaku Karena aku lemah-lembut Dan rendah hati Dan jiwamu Akan mendapat ketenangan Matius pasal 11 ini Jelas mengatakan kepada setiap kita Yesus berkata Marilah kepadaku Semua Jadi semua Siapapun kita Apapun agamamu Apapun pendudukanmu Apapun posisimu Apapun situasimu Maka Yesus berkata gini Marilah kepadaku Semua yang letih lesu Dan berbeban berat Aku akan memberi kelegaan Kepadamu Nah Bapak-Ibu dikasih Tuhan Untuk kita bisa menjadi keluarga Yang tumbuh dewasa Menjadi seperti Kristus Yesus jelas mengatakan gini Kita harus mengalami beban Yang berat Kita harus mengalami ujian Kita harus mengalami sebuah tantangan Dalam kehidupan Sebab tanpa tantangan Tanpa beban berat Tanpa ujian Kita tidak akan pernah tahu Apakah diri kita sudah bertumbuh dewasa Atau belum Tetapi hebatnya Yesus berkata gini Di tengah bebanmu yang begitu berat Di tengah persoalanmu yang begitu berat Di tengah pertantanganmu yang begitu berat Yesus berkata Mari kepadaku Jadi artinya Bukan soal masalah yang harus kita hadapi Yang berat terjadi dalam dirimu Tapi kepada siapa kita ada Itu menentukan kemenangan dalam dirimu Jadi Bapak-Ibu dikasih Tuhan Bukan seberapa berat tantangan Yang terjadi dalam hidupmu Tetapi dengan siapa kita berdiri Dan di dalam siapa kita ada Itu penentu kemenangan dalam hidupmu Maka itu kita terus harus mengalami pertumbuhan Keluarga kita harus mengalami pertumbuhan Suami harus mengalami pertumbuhan Istilah harus mengalami pertumbuhan Anak-anak pun harus mengalami pertumbuhan Siapapun kita harus mengalami pertumbuhan Pernahkah Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan Pemirsa Good TV yang dikasih Tuhan Engkau berpikir dan bertanya di dalam dirimu Apa sih yang Tuhan Yesus harapkan Dalam keluarga kita Apa sih yang Tuhan inginkan Sepanjang kehidupan keluarga kita Atau kehidupan kita Dan jawabannya yang pasti yang ingin saya katakan adalah begini Tuhan ingin kita bertumbuh dewasa Menjadi serupa dengan Kristus Jadi ternyata gini Tuhan mau setiap keluarga-keluarga Bertumbuh rohaninya Seperti Yesus Kristus Dan kalau saya boleh katakan Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan Tuhan itu lebih ingin mengubah kita Daripada sekedar memberkati kita Sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan itu ingin Mengubah kita Daripada sekedar memberkati kita Jadi Yesus mau Tuhan Yesus mau Kita itu mengubah hidup kita Kalau soal berkat Tuhan begitu mudah memberkati kita Tapi soal mengubah karakter kita Mengubah cara pikir kita Itu yang harus kita lakukan Dan itu perlu berjuangan di dalam diri kita Maka itu Tuhan lebih mementingkan perubahan kita Daripada soal berkat Yang selalu kita inginkan Yang selalu kita mau dalam hidup kita Tuhan ingin hidup kita Pikiran kita Cara pandang kita Seperti Kristus Sekali lagi Tuhan mau Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan Hidup kita Pikiran kita Ucapan kita Perkataan kita Seperti Kristus Itu karenanya Ini menjadi beban Dan tanggung jawab Bagi setiap kita Anak-anak Tuhan Untuk terus ngalami pertumbuhan Demi pertumbuhan Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan Kalau saya juga mau boleh katakan Bagi pemirsa Tanggung TV yang dikasih Tuhan Dimanapun Anda berada Saya cuma berkata begini Harta kita Karir kita Sukses kita Itu semua akan berakhir di liang kubur Tapi karakter kita Akan kita bawa Sampai kepada kekalahan Nah dari hal ini Bapak-Ibu kita Bisa mempengaruhi Bahwa ternyata Karakter itu adalah hal yang paling utama Karakter Kristus adalah hal yang paling utama Yang perlu kita pertahankan Dibanding sukses Dan kali kita Saya bukan berarti Anti dengan orang sukses Saya gak anti dengan kekayaan Saya pun mau kaya Coba Bapak-Ibu tanya suami istri yang ada di rumah Mau gak kamu kaya? Saya yakin mau Saya juga mau Bapak-Ibu dikasih Tuhan Tetapi bukan itu tujuan utama dalam hidup kita Tujuan utama dalam hidup kita ini Bagaimana hidup kita Berubah dan bertumbuh Seperti Kristus Sebab sekali lagi Harta Karir kita Kesuksesan kita Berkat yang melipah yang kita miliki Hari ini Itu akan berakhir Dini yang peluhur Tapi Karakter kita Akan kita bawa Sampai kepada kekekalan Saya gak bisa memungkiri Dan kita gak bisa memungkiri Bapak-Ibu Yang dikasih Tuhan Bahwa manusia itu lebih suka Memiliki kenyamanan Daripada Membentuk Karakter mereka Sekali lagi Manusia itu lebih suka memiliki kenyamanan Tapi Tuhan Lebih suka Membentuk Karakter kita Maka Bapak-Ibu dikasih Tuhan Selama kita hidup Kita harus mengalami pertumbuhan Karena itu kita perlu belajar Dari yang tidak tahu kebenaran Harus menjadi tahu kebenaran Dari yang tidak bisa melayani Harus bisa melayani Dari yang tidak bertumbuh Lewat kebenaran firman Tuhan Kita mulai bertumbuh Dengan kebenaran firman Tuhan Dari yang tidak bisa menginjil Kita mulai menginjil Bapak-Ibu dikasih Tuhan Di dalam bergereja pun kita Harus mengalami pertumbuhan Jangan kita menjadi Kristen Yang berpuluh-puluh tahun Hanya duduk saja Di bangku gereja Hanya duduk saja Di bangku gereja Tapi saya memang mengarankan Kepada setiap pemirsa BuTV Kita harus bertumbuh Menjadi seperti Kristus Layani Jangan hanya sekadar beribadah Tapi terlibat dalam pekerjaan Kerajaan Allah yang besar Yang telah Tuhan tetapkan Di dalam kehidupan Nah pertanyaannya begini sekarang Bagaimana Keluarga Bisa menjadi Serupa dengan Kristus Bagaimana keluarga kita Bisa menjadi serupa dengan Kristus Maka yang pertama Bapak-Ibu dikasih Tuhan Maka kita harus mengenal Pribadi Yesus Kristus Mengenal Pribadi Yesus Kristus Adalah hal yang terpenting Yang harus kita lakukan Baik Kekas suami Istri Anak-anak Opa Oma Kita harus betul-betul Mengenal Pribadi Yesus Kristus Matius Masa 11 Jelas Semangatnya gini Marilah Kepadaku Semua yang letih Lesul Dan berbeban berat Aku akan memberi Kelegaan Kepadaku Marilah Artinya gini Tuhan mau kita Memiliki sebuah Persekutuan Yang intim Dengan Tuhan Tuhan mau Kita Mengenal Allah Kita mengenal Pikiran Allah Kita mengenal Segala kehendak Allah Maka saya yakin Waktu kita Mengikuti apa itu Yesus katakan Marilah Lalu kita mendekat Kepada dia Lalu kita mulai Mengenal Cara pikir Allah Lalu kita mulai Mengenal Mengenal Karakter ilahi Lalu kita mulai Mengenal Bersekutu Intim dengan Tuhan Saya yakin Percaya Karakter ilahi Karakter Kristus Akan menjadi Bagian hidup kita Ada satu contoh Toko Alkitab Yang luar biasa Bapak berkasih Tuhan Namanya Paulus Filipi pasal 3 Ayat 7-8 Jelas mengatakan Demikian Tetapi Apa yang dahulu Merupakan Keuntungan Bagiku Sekarang Ku anggap Rugi Karena Kristus Malahan Segala sesuatu Ku anggap rugi Karena pengenalan Akan Kristus Tuhanku Lebih mulia Daripada semuanya Oleh karena Dialah Aku telah Melepaskan Semuanya Itu Dan Menanggapnya Menganggapnya Sampah Supaya Aku Memperoleh Kristus Ini suatu Statement yang Luar biasa Tetapi Apa yang dahulu Berapa keuntungan Bagiku Paulus Paulus adalah Orang Hebat Orang Cerdas Orang Pintar Paulus Dulu adalah Orang Yang Terpandang Tapi Apa yang Dia pikir Dahulu Mungkin Dia orang Terpandang Orang Hebat Orang Cerdas Orang Dihargai Oleh Imam Dan Paulus Berkata Itu semua Kesiasian Itu semua Ku anggap Rugi Setelah Ku mengenal Kristus Jadi Ternyata Pengenalan Kristus Itu jauh Lebih penting Daripada Nama Besarmu Pengenalan Akan Kristus Itu jauh Lebih penting Daripada Kesuksesanmu Pengenalan Akan Kristus Jauh Lebih penting Daripada Ketenaranmu Itu Karnanya Bapak Ibu Dikasih Tuhan Pengenalan Kristus Harus Selalu Menjadi Yang Utama Dan Terutama Seperti Paulus Menganggap Pengenalan Kristus Adalah Hal yang Terpenting Dalam Hidupnya Maka Dalam Keluarga Kita Pun Kita Harus Menganggap Pengenalan Kristus Itu Jauh Lebih penting Daripada Segala Karanya Bapak Bidikasih Tuhan Yang Kedua Bagaimana Keluarga Kita Menjadi Serupa Dengan Kristus Meneladani Karakter Kristus Dan Setiap Kita Anak Tuhan Harus Meneladani Karakter Kristus Apa Yang Harus Kita Teladani Dari Karakter Kristus Maka Yang Pertama Adalah Kelemah Lembutannya Pak Bu Yang Dikasih Tuhan Kita Nggak Akan Pernah Bisa Menjadi Orang Yang Lemah Lebut Kalau Kita Tidak Diperhadapan Dengan Orang Yang Bikin Kita Mudah Marah Kita Nggak Pernah Bisa Menjadi Orang Rendah Hati Kalau Kita Nggak Ketemu Dengan Orang Yang Sombong Dan Bicara Soal Kerenenal Hati Bapak Dikasih Tuhan Orang Sangat Mudah Berlubah Untuk Jadi Sombong Apa Yang Membuat Orang Bisa Menjadi Sombong Hartamu Bisa Membuat Kau Sombong Kepintaran Bisa Membuat Kau Sombong Cara Berfikirmu Bisa Membuat Kau Sombong Segala Hal Yang Kau Miliki Bisa Membuat Kita Jadi Sombong Tapi Yang Tuhan Mau Gini Kita Meneladani Kristus Yaitu Rendah Hati Seperti Kristus Kita Meneladani Kristus Yang Lemah Lembut Karena Itu Bapak Ibu Dikasih Tuhan Firman Tuhan Jelas Mengatakan Firman Tuhan Mengatakan Jelas Sekali Di Dalam Satu Yohanes Pasal Yang Kedua Ayat Kenal Barang Siapa Mengatakan Bahwa Ia Ada Di Dalam Kristus Maka Ia Wajib Hidup Sama Seperti Kristus Telah Hidup Nah Bapak Ibu Dikasih Tuhan Kalau Kita Mengaku Yesus Kristus Adalah Tuhan Dan Juru Selamat Dalam Hidup Maka Mau Tidak Mau Suka Ata Tidak Suka Kau Harus Hidup Wajib Seperti Kristus Hidup Telah Danielah Kristus Apa Yang Perlu Kita Telah Dari Kristus Sekali Lagi Bapak Dikasih Tuhan Yang Perlu Kita Telah Dari Kristus Kelemah Lembutannya Yang Kedua Keredan Hatinya Dan Kita Semua Perlu Bertumbuh Dalam Hal Ini Baik Suami Istri Anak Anak Orang Tua Harus Belajar Meneladani Kristus Kita Perlu Diproses Dan Proses Pembentukan Karakteri Bapak Ibu Yang Perlu Kita Pahami Dasarnya Adalah Baca Alkitab Tentang Pribadi Kehidupan Yesus Coba Tanya Kiri Kanannya Bapak Ibu Yang Di Rumah Tanya Pak Ma Udah Sampai Mana Baca Kitab Atau Jangan-jangan Istri Berkata Aduh Pak Lupa Baca Kitab Aku Ingat Baca Utang Utang Kita Nah Bapak Ibu Kalau Memang Ada Berkata Seperti Itu Mulai Berumah Dan Bapak Berkasih Tuhan Kalau Kita Ingin Supaya Pembentukan Proses Karakter Itu Cepat Terjadi Dalam Dik Kita Dari Pengalaman Pengalaman Hidup Yang Terjadi Hari Ini Responi Secara Positif Sebab Jelas Kirman Tuhan Katakan 28 Kita Tahu Sekarang Bahwa Allah Turut Bekerja Dalam Segala Sesuatu Untuk Mendatangkan Kebaikan Mungkin Kau Cera Berkata Hari Tuhan Pandemi Ini Membuat Ekonomi Kami Semakin Hancur Tuhan Pandemi Hari Ini Membuat Kami Menjadi Tidak Bisa Apa Tapi Mari Kita Merata Kebarat Tuhan Sebab Tuhan Jelas Berkata Bahwa Apapun Yang Terjadi Dalam Hidup Kita Hari Mari Kita Responding Positif Untuk Untuk Mendatangkan Kebaikan Hanya Saja Kita Perlu Bergumul Dengan Pemikiran Kita Kita Bergumul Dengan Diri Kita Bisa Kadang-kadang Kita Sebagai Manusia Lebih Suka Melihat Fakta Daripada Kita Melihat Tuhan Dan Kita Terlalu Sering Kalah Dalam Fakta Pak Bu Iman Kita Kami Kristus Memang Demikian Fakta Itu Kadang-kadang Bisa Membuat Kita Tidak Bisa Berbuat Apa Tapi Kristus Juga Sesuatu Yang Nyata Dan Dia Bisa Mengubah Kita Dalam Segala Situasi Dan Kondisi Yang Terjadi Yang Terakhir Bapak Iman Kasi Tuhan Bagaimana Keluarga Kita Bisa Menjadi Seperti Kristus Maka Kita Harus Melakukan Pekerjaan Kristus Untuk Kita Bisa Tahu Kualitas Pertumbuhan Rohan Kita Bisa Menjadi Seperti Kiris Atau Tidak Maka Kita Harus Melakukan Pekerjaan Kristus Kita Tidak Pernah Tahu Sampai Dimana Kita Bertumbuh Sampai Dimana Karakter Kristus Ada Dalam Kita Kalau Kita Tidak Terjun Langsung Melakukan Pekerjaan Pekerjaan Kristus Matius Pasal 11 Ayat 30 Berkata Demikian Sebab Kuk Yang Kupasang Itu Enak Dan Beban Kupun Ringan Nah Yesus Berkata Gini Pikulah Kuk Yang Kupasang Nah Kalau Bapak Ibu Tahu Kuk Itu Bapak Ibu Kuk Itu Gambarnya Itu Seperti Bentuknya Itu Seperti Sapi Waktu Sedang Membajak Atau Perbos Ada Membajak Ada Dua Sapi Disitu Lalu Kemudian Di Kepala Ditaruh Kuk Dan Kuk Itu Bapak Ibu Disini Yang Saya Bawa Katakan Bahwa Dalam Kuk Yang Kita Pasang Sekali Lagi Dengan Siapa Dan Di Dalam Siapa Kita Itu Menentukan Yesus Jelas Ngomong Ikulah Kuk Yang Kuk Pasang Jadi Kuk Yang Kita Dipasang Kristus Kita Sedang Ada Bersama Dengan Kristus Maka Kita Mulai Belajar Tata Kepada Kristus Belajar Tata Kepada Rok Kudus Kalau Rok Kudus Bila Kekiri Kita Kekiri Jangan Waktu Yesus Bila Kekanan Malah Kita Kekiri Yesus Bila Maju Kita Mundur Maka Waktu Kuk Itu Dipasang Aku Kesakitan Bapak Ibu Rasanya Bapak Ibu Coba Besok Melikuk Lalu Coba Pasang Sama Sama Di Rumah Kalau Mau Tadi Jangan Saya Sarankan Tapi Bapak Ibu Kasih Tuhan Kuk Ibu Pasang Kata Kristus Itu Enak Dan Beban Kupun Ringan Beban Menjadi Ringan Kalau Memang Kita Betul Betul Mengikuti Abah Abah Kristus Kita Mengikuti Perintah Kristus Dengan Kata Lain Saya Mau Mengatakan Ini Kita Harus Mau Diarakan Oleh Kristus Kita Harus Mau Diarakan Oleh Rok Kudus Mari Mulai Belajar Hari Hari Ini Untuk Kita Betul Betul Mau Diarakan Oleh Rok Kudus Supaya Aran Itu Membuat Segala Sesuatu Terima Menjadi Ringan Dan Beban Kita Menjadi Enak Sebab Waktu Kita Berjalan Bersama Dengan Kristus Di Tengah Bada Yang Sekalipun Mungkin Bagi Kita Manusia Berat Tapi Bersama Kristus Yang Berat Tidak Akan Menjadi Berat Karena Dia Akan Memberikan Kelegaan Kepada Setiap Kita Dan Saya Berharap Setiap Jemaat Jemaat Tuhan Setiap Pemirsa GuTV Dimanapun Yang Menyaksikan Ini Mari Kita Mulai Bertumbuh Dewasa Menjadi Seperti Kristus Menjadi Keluarga Keluarga Menjadi Rumah Tangga Yang Bertumbuh Seperti Kristus Dan Saya Yakin Kalau Setiap Keluarga Kita Bertumbuh Seperti Kristus Maka Pertolongan Berkat Akan Menjadi Bagian Dalam Kehidupan Kita Saya Berdoa Untuk Setiap Pemirsa GuTV Biar Kini Boleh Menjadi Keluarga Keluarga Yang Bertumbuh Seperti Kristus Kita Berdoa Bapak Di dalam Surga Kami Mengutasuk Berbuat Kasih Anugerah Bagi Setiap Kami Ajar Kami Tuntun Kami Ya Ruh Kudus Untuk Kami Terus Mengalami Pertumbuhan Yang Seperti Kristus Dan Biarlah Tuhan Dalam Kehidupan Yang Kami Jalani Hari Mungkin Beban Berat Itu Akan Menghampiri Kami Mungkin Persoalan Berat Itu Akan Mendatangi Kami Kami Berdoa Hari Ini Meminta Arahan Ruh Kudus Supaya Ruh Kudus Yang Memberikan Kuatan Bagi Kami Untuk Menjalani Semuanya Ini Tuhan Itu Karena Mampukan Kami Untuk Bisa Mengenal Kristus Kami Boleh Hidup Melakukan Segala Kehendakuan Belajar Meneladani Kristus Yang Rendah Hati Dan Lemah Lamput Dan Kami Mau Melakukan Pekerjaan Kristus Dan Biar Tiga Hal Yang Kami Pelajari Hari Ini Akan Menuntun Kami Untuk Kami Bisa Menjadi Keluarga Yang Bertumbuh Seperti Kristus Kira Kau Berkati Seluruh Pemirsa Good TV Dimana Mereka Berada Yang Sakit Hari Ini Akan Tuhan Sembukan Yang Hari Sedang Membuat Peran Dengan Firman Tuhan Yang Dengar Hari Ini Akan Mendapatkan Kelegaan Karena Kristus Yang Memberi Kelegaan Berkati Bapak Dalam Sulga Setiap Siapapun Menyaksikan Taya Ini Di Dalam Nama Tuhan Yesus Hamba Berdoa Dan Mengucap Syukur Haleluyah Amen Shalom Sampai Ketemu Dalam Program Yang Sama Tuhan Yesus Memberkati Haleluyah Sing to you Lord A hymn of love For your faithfulness To me I'm carrying in Everlasting arms You never let me go